Kebetulan bisa pakai Google Meet, biar gampang aja ngerekam. Oke, udah terekam ya Pandu ya. Oke, udah terekam oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Jadi, terima kasih untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu dalam masa pandemi ini ya. Oke, di malam ini ada konten baru di kanal YouTube saya ya. Yaitu konten cerita alumni. Jadi, di konten cerita alumni ini saya menghubungi beberapa alumni yang sudah lulus, yang sudah memulai karir, atau sedang menjalani karir. Kemudian bertanya tentang pengalaman semasa kuliah atau setelah kuliah ya gitu. Jadi, ini konten yang tujuannya memberikan inspirasi, memberikan motivasi, semangat untuk yang sedang kuliah gitu. Atau yang sedang meniti karir gitu. Jadi, di sini para alumni akan bercerita kepada saya tentang pengalaman-pengalaman mereka. Nah, siapa tahu kita bisa mengambil pengalaman dari cerita alumni ini gitu. Saya berpendapat bahwa konten ini tujuannya untuk motivasi, memberikan semangat untuk adik-adik yang sedang kuliah atau teman-teman semua yang sedang memulai karir ya, atau sedang menjalani karir seperti itu. Oke, di episode pertama dari konten cerita alumni ini saya mengundang seorang alumni ya, dari Prodi Akutansi S1, Universitas Pendidikan Ganesa yang selama kuliah cukup populer ya. Cukup populer, terus menjadi idola adik-adik kelasnya. Saya mengenalnya dengan nama Pandu ya. Kalau nama lengkapnya siapa, Pandu? Pernama saya sendiri adalah Gede Ari Pandu ya. Gede Ari Pandu. Gede Ari Pandu, dan nanti Instagram account-nya dan juga channel YouTube-nya Pandu, saya tulis di kolom deskripsi. Oke. Kontennya humor ya, Pandu ya. Konten Instagram dan YouTube-nya humor gitu. Jadi bagi yang ada motivasi juga, bagi yang tertarik kenalan nanti bisa lihat Instagram-nya Pandu dan juga subscribe channel YouTube-nya Pandu gitu. Oke, saat ini Pandu sudah menempuh pendidikan ini ya, master, magister di bidang pendidikan IPS dan sekarang menjadi guru ya, Pandu ya. Iya, sekarang menjadi guru di SMP Negeri 1 Singaraja. Menjadi guru mata pelajaran apa, Pandu? PKN dan IPS ya. PKN dan IPS di SMP Negeri 1 Singaraja. Jadi latar belakang pendidikannya Pandu, program sarjananya akutansi, kemudian magisternya pendidikan IPS, dan sekarang sedang meniti karir di, sebagai guru ya, di SMP Negeri 1 Singaraja. Jadi sebagai pendidik Pandu ini. Oke, pertanyaan pertama Ndu, pengalaman kuliah S1 gimana dan S2? Menyenangkan atau berat? Kalau di S1 ya, jadi pengalaman saya tuh dulunya tuh awalnya basic saya tuh kan SMA. Jadi pas awal-awal kuliah semester 1 tuh saya merasa tidak mampu bersaing dengan anak-anak SMK yang di jurusan akutansi dari S1. Ah ya, karena sudah SMK-nya belajar akutansi ya. Oke. Jadi saya awal-awalnya sih merasa gini ya, bosen ya, karena yang angkat tangan dan aktif itu-itu aja. Tapi, apa namanya, lama-kelamaan kebiasaan, jadi disitu saya mulai, apa namanya, bersaing dengan anak-anak SMK, seperti itu. Apalagi dulu motivasi saya itu adalah dosen Bu Sinar ya. Bu Sinar dulu setiap dia ngajar tuh dia nyari poin ya. Jadi saya dari situ udah semangat belajar, seperti itu ya. Jadi kalau dapat poin 1, 2, 3 akan menambah nilai UTS dan UAS. Jadi dari situ saya mulai belajar dan mampu bersaing dengan anak-anak SMK, seperti itu Pak. Oke, jadi Pandu awal kuliah merasa berat ya, karena nggak tahu akutansi, dari IPA belajar akutansi, kemudian menumbuhkan motivasi untuk belajar itu susah ya Pandu ya. Jadi motivasi terbesar memang dari diri sendiri ya untuk belajar ya. Dari diri sendiri. Oke, diri sendiri, kemauan untuk berkompetisi yang sehat, akhirnya mampu menamatkan program sarjana pas kurang dari 4 tahun atau pas? Saya tuh 3,5 tahun ya bulan. 3,5 tahun, oke. Luar biasa ya. Dari IPA, jurusan akutansi, awalnya masih belum bisa belajar akutansi, akhirnya bisa lulus 3,5 tahun dan mengajari adik-adiknya di kampus ya. Karena ini Pandu cukup populer dulu di kampus. Nama besar Pandu itu kalau ada tugas, adik-adik kelasnya pasti menghubungi Pandu ya. Bisa cerita, Lu, kenapa bisa mengajarkan adik-adiknya? Ini juga berhubungan dengan saya yang nyari S2-nya. Karena gini, awalnya sebenarnya saya tujuannya dalam jadi auditor dan audit ya. Tetapi setelah saya melihat cara ngajarnya, sekarang kejurnya Pak Ananta ya. Dulu saat itu kejurnya masih Pak Ananta ya. Pak Ananta itu idola saya. Kenapa? Karena dia mengajar dalam artian kapan saatnya santai dan kapan saatnya serius. Jadi dia bisa mengimbangi. Nah, jadi sesosok Pak Ananta itulah yang memberikan saya motivasi. Oh, seperti ini caranya mengajar, seperti itu. Nah, dan saya menunjukkan apa yang dilakukan Pak Ananta. Sehingga saya tujuannya dari audit menjadi guru. Guru, oke. Sosok dari Pak Ananta itu sendiri. Oke, setelah melihat cara mengajar Pak Ananta, akhirnya dari cita-cita menjadi auditor, akuntan itu beralih. Kok rasanya mengajarkan seseorang itu enak gitu ya. Mengajarkan ilmu itu enak. Akhirnya memutuskan untuk mengajarkan adik-adik kelasnya tugas. Dan akhirnya mencerita-cita jadi guru gitu. Apalagi gini juga Pak, jadi tujuan jarak di kelas itu pertama, kita akan terlalu ingat sama materi yang kita ajarkan misalnya, materi PASA. Jika kita mengajar adik tingkat otomatis, ilmu itu akan terus melekat. Ilmu itu akan terus ingat. Oke, ya benar-benar masuk akal. Seperti itu. Diketimbang kita semester satu enggak pernah apa-apain, nah lupa gitu. Itu yang berbahaya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa mahasiswi yang paling banyak diajar? Kenapa adik-adik kelas mahasiswinya yang mahasiswa enggak pernah? Kenapa, Pandu? Nah, selalu sih selamanya semuanya itu mahasiswi, ada juga mahasiswa. Oke. Ya, tapi Pandu lebih populernya di kalangan adik-adik mahasiswi. Mungkin dibilang ya enggak modus ya, cuma dikit-dikit. Oke, sekali mendayung, ini ya 2-3 pulau dapet ya. Ya, oke. Terus akhirnya Pandu lulus 3,5 tahun, skripsinya tentang apa, Lundu? Dulu sebenarnya saya tuh masih bingung ya antara kuanti dan kuali, tapi karena di akutansi yang basicnya itu kualitatif adalah Pak Ananta, akhirnya saya merealisasikan karena Pak Ananta jujul penelitian atau risetnya itu berhubungan dengan apa nama, kearifan lokal. Jadi saya mengangkat dana punia yang mahasiswa dengan diri tekarane, seperti itu. Jadi saya berpadaman dengan konsepnya Pak Ananta dengan mengangkat kearifan lokal, seperti itu. Oke, jadi Pandu skripsinya dulu kualitatif ya, sudut pandangnya dengan menghubungkan akutansi dan kearifan budaya lokal ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini yang mungkin sedang bingung topik skripsi apa, kan sekarang lagi masa nih, adik-adik kita di akutansi S1 lagi nyusun skripsi, mau bertanya tentang kualitatif dan menghubungkan akutansi dengan nilai budaya bisa menghubungi Pandu ya, karena pengalaman Pandu skripsinya itu tentang itu gitu. Jadi udah cocok lah jadi mentor gitu ya untuk skripsi yang kualitatif gitu. Oke, terus pertanyaan kedua, Duh. Kenapa memutuskan untuk lanjut ke S2 pendidikan IPS? Oke, jadi rencananya dulu saya diarahkan sama Pak Ananta dan Bu Sinar setelah tamat S1 itu dulu mencari profesi di Denpasar. Oh, PPAK, oke. Cuman karena faktor biaya dan lokasinya juga di Denpasar harus ngekos karena biaya hidup, akhirnya saya memutuskan kebetulan ada S2 IPS, jadi saya maunya langsung lanjut ke kuliah S2 IPS gitu. Ketimbang saya harus ke Denpasar lanjut S2 ataupun nyari PPAK-nya seperti itu. Oke, berarti setelah kuliah beberapa bulannya langsung pendidikan IPS ya? Iya, langsung. Terus suasana belajar di Pasca Sarjana gimana, Duh? Perbedaan S2-S1 itu bedanya apa, Duh? Kalau S2 itu bedanya itu kalau di S2 itu tugasnya lebih ke riset ya penelitian seperti itu. Jadi kalau S1 kan hanya mengetahui pengaruh S dan Y, tapi kalau di S2 itu kenapa kok S dan Y itu berhubungan seperti itu? Kita harus melusuri secara dalam seperti itu. Oke, jadi materinya lebih mendalami misalkan kenapa sesuatu ini terjadi gitu ya? Nah, seperti itu. Kalau S2 pendidikan IPS itu fokusnya belajar apa, Duh? Ada teori pendidikan atau gimana? Jadi di S2 IPS itu sebenarnya banyak basar-basar teori pendidikan seperti mitigasi bencana, ekonomi seperti itu, dan sejarah Indonesia seperti itu. Jadi, basic itu adalah ingin memajukan IPS itu lebih menonjol. Karena gini ya Pak, di mana-mana banyak yang membandingkan IPA dan IPS. Oh ya, dulu waktu SMA juga ya katanya anak IPA lebih pinter daripada IPS. Oke, terus gimana? Banyak orang beragumen bahwa IPA itu lebih sulit daripada IPS. Tapi saya sebagai alumni S2 IPS justru sebaliknya, karena IPS lah yang paling sulit. Kenapa seperti itu? Kita berikan ilustrasi, misalnya IPA. Kita sakit kepala, kita sakit kepala, beli bodrek, langsung sembuh. Ada gejala kimia, reaksi kimia. Itu IPA, kita selesai. Dengan cabang ilmu IPS, salah satunya sakit hati. Kenapa contohnya sakit hati? Ya, sakit hati saja. Ah, ya, ya. Oke, oke, terus? Kalau dikasih obat sakit hati akan luka hati itu bisa sembuh? Tidak bisa, karena IPS dan IPS itu bisa seperti itu. Jadi prosesnya untuk mengembalikan atau mengatasi masalah itu perlu proses yang panjang seperti itu. Beda dengan IPS. Kalau IPA sudah pasti lah ya, jadi hasilnya ini rungusnya pakai yang ini, kalau pengukurannya ini pakai ini. Sedangkan kalau IPS kita harus memperhatikan faktor-faktor lain ya, misalkan perilaku manusia gitu kan. Sama kayak di akutansi keperilakuan kan, Pandu ya misalkan kenapa ada kecurangan gitu kan, kan. Itu tidak bisa didasarkan pada niat pelaku ya, tapi juga ada kesempatan gitu. Oke, jadi ya Pandu memberikan perspektif ke kita bahwa ternyata membedakan antara anak IPA dan IPS itu tidak baik ya. Karena IPS itu juga penting gitu loh. Jadi tidak mesti harus, anak IPA itu harus lebih pintar stigmanya. Jadi semua sama lah gitu. Terus tesisnya Pandu gimana di S2 IPS kemarin? Oke, kebetulan karena memang dari S1 basicnya akutansi, kebetulan saya mengangkat tesisnya berhubungan dengan ekonomi lembaga keuangan, yaitu LPD. Kebetulan dulu pemiming saya Pak Nanta sendiri dan bapaknya, Pro Bakul. S1 pemiming 2. Nah jadi kenapa saya mengambil LPD? Karena gini ya, di IPS, di SMP ya, mata pelajaran IPS di SMP, di situ ada teori-teori yang berspekulasi nasional dalam artian misalnya definisi lembaga keuangan. Semua tahu, misalnya bank. Bank murid saya tanyakan, apakah disebut dengan bank? Murid-murid tahu. Tetapi kalau saya tanya ke murid-murid, tahukah LPD masih bingung mereka apa itu LPD? Makanya saya menggunakan LPD, kajian teori LPD, disisipkan ke pembelajaran SMP, biar murid-murid SMP itu tahu bahwa lembaga keuangan bukan bank saja, melainkan ada LPD. Berarti ada lembaga keuangan lain ya, berarti tesisnya Pandu mencoba menjelaskan LPD dengan bahasa sederhana ya, ke anak-anak SMP. Ya, sasarannya ke SMP, seperti itu. Oke, terus teori-teori pendidikan ada di pakaian tuh? Kan Pandu ya, seduanya pendidikan IPS? Jadi kan dasarnya saya menggunakan itu kan seperti teori tentang 18 nilai karakter ya. Jadi, dalam itu nilai karakter apa yang dapat disajikan? Misalnya kalau kita nabung, nilai kemandirian ada, kalau sebagai pegawai, dalam mengelola keuangan. Jadi ada nilai pendidikan, yaitu 18 nilai karakter yang disisipkan dalam tesis saya itu sendiri. Oke, berarti tesisnya Pandu ini komprehensif sekali ya, ada pengenalan lembaga keuangan, ada paket teori pendidikan, mungkin juga mempelajari psikologi siswa ya, karena kan membuat model pembelajaran jadinya dulu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita memberikan model pembelajaran yang baru, karena seperti itu. Oke, jadi saya harus banyak belajar dari Pandu ya, bagaimana cara mengajar ya. Karena misalkan contohnya gini dulu, pembelajaran daring aja loh sekarang agak, misalkan nih Pandu nih sekarang kan biasanya, saya pembelajaran daring nih, bagaimana sih cara mengukur efektivitas pembelajaran daring itu, apakah semua siswa udah paham dengan metode mengajar kita gitu, kan misalnya gini, ada siswa yang gak ada sinyal di desanya, gak ada perangkat, gak ada ponsel atau laptop gitu, sehingga mereka gak bisa hadir di kuliah, sehingga saya harus rekam itu kemudian masukkan di Youtube. Jadi, Pandu, saya buat Youtube tuh karena terpaksa. Karena kondisi pandemi, akhirnya buat Youtube, biar bisa anak-anak yang gak ada sinyal bisa nonton gitu. Karena kalau menurut Pandu sekarang, pembelajaran daring ini efektif gak sebenarnya? Atau, kalau dari pengalaman Pandu sendiri gitu? Oke, jadi kalau pembelajaran daring ini, dibilang efektif dan tidak efektif, kan kita kembali lagi ke masing-masing guru dan siswa, tetapi lebih tepatnya, kalau saya sendiri masih ambigu ya, masih efektif dalam artian seperti ini. Seperti saya di SMP kan, saya ngajar IPED dan PKN. Jadi kan asalnya hanya teori, itu bisa diajarkan melalui dengan... Daring, ya. Tetapi kalau matematika, misalnya... Nah, sebenarnya matematika ekonomi semester ini. Jadi, kendalanya guru-guru matematika itu tidak mampu men-transfer ilmunya. Kenapa? Karena pembelajaran daring, seperti itu. Jadi, diharuskan ya harus tetap muka, seperti itu. Itulah kendalanya. Kenapa? Karena misalnya X tambah Y dapat 2X gitu misalnya. Dimana sudah X muridnya kan bertanya. Oke, karena tidak langsung dicontohkan ya di papan. Jadi harus buat video yang ora-ora itu gitu. Terus, saya pernah baca literatur bahwa pembelajaran daring itu hanya alat gitu. Alat bantu, tambahan. Karena yang sebenarnya paling penting itu pembelajaran tetap muka gitu loh. Karena ada interaksi kan. Kalau menurut Pandu gimana? Setuju nggak itu? Seolah-olah saya setuju sekali kalau tetap muka. Kenapa? Karena dalam tetap muka itu kan kita bisa menilai karakter siswa. Apalagi saya. Ya, oke. Keaktifannya misalnya gini. Kan UTS UAS. Kalau daring, saya jamin semua dapat 100. Kenapa? Bisa nyonok. Ya, ya. Benar. Kedisiplinannya, kejujurannya, kita nggak bisa mengetahui. Tetap muka, kita bisa mengetahui. Oh, ini orang yang aktif. Oke, proses belajarnya tahu ya kalau kita tetap muka ya dari awal sampai 16 pertemuan misalkan kalau kuliah. Sedangkan kalau daring kan kita proses belajarnya mereka nggak tahu kan dapat jawabannya dari mana, terus keaktifan di kelas nggak tahu gitu. Akhirnya ya semuanya lulus gitu. Jadi memang benar ya, Dua. Pembelajaran daring ini hanya sekedar alat bantu kalau yang paling utama itu pembelajaran tetap muka. Tapi memang harus dikombinasikan sih. Tapi memang karena kondisi pandemi akhirnya kita semua 100% jadi pembelajaran daring gitu. Jadi sekarang saya tanya Pandu nih, saya kesusahan mengevaluasi siswa kalau membelajarkan daring gitu. Menurut Pandu gimana nih cara mengevaluasi siswa nih? Ya, dengan kendala misalkan ada siswa yang nggak punya sinyal gitu. Terus nggak ada HP atau laptop gitu. Menurut Pandu gimana nih kalau dari pengalamannya Pandu nih? Cara mengevaluasi siswa kalau pembelajaran daring? Kalau mengevaluasi siswa daring itu sangat susah, Pak. Kenapa? Karena gini, ada siswa, dia itu sinyalnya inilah, gangguan lah. Tapi tau-taunya itu cuma dipakai modus. Jadi sangat sulit juga menilainya. Apalagi kondisinya di rumah seperti apa, seperti itu. Tapi salah satunya jalan yang seperti yang diberikan pasuk. Nah itu diberikan YouTube saja. Makanya saya buat video-video di YouTube misalnya kalau misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet, siswa yang nggak bisa ikut pembelajaran, mungkin bisa mereka di YouTube seperti itu. Iya, sebenarnya bener, Duk. Karena dari teman-teman yang punya apa, prodi pendidikan ya, saya punya teman di Jogja yang prodi pendidikan. Sebenarnya kalau pembelajaran daring itu intinya adalah bukan mengevaluasi sebenarnya, tapi memastikan bahwa siswa itu bisa memahami ilmunya. itu lebih penting daripada kita melakukan evaluasi. Jadi, yaudah mereka pasti lulus semua. Karena kan agak susah nih memastikan bahwa apakah mereka buat quiznya mandiri, buat tugasnya mandiri. Tapi paling tidak mereka bisa memahami ilmu yang kita punya. Karena itu kan poinnya lebih penting daripada sekedar nilai. Jadi memang pembelajaran daring ini hanya alat bantu untuk tatap muka. Jadi di masa pandemi ini poin kita kan sebagai pengajar, saya dan Pandu kan memastikan bagaimana biar anak didik kita memahami topiknya kan. Nah, itu poinnya daripada memberikan nilai gitu. Jadi, ya semoga aja pandemi ini cepat berakhir. Oke, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Enak jadi guru SMP? Sebenarnya sih saya sukanya mau jadi dosen sih cita-citanya. Oke, ya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa bisa ke SMP jadi guru di SMP Negeri 1? Singaraja. Oke, dulunya sih saya tuh guru IPSU nomaden ya berpindah-pindah. Soalnya sih awal-mula di SMP Baktyase. Oke, ya. Kemudian ada lowongan di SMP 4 Singaraja. Jadi, saya ke SMP 4 Singaraja. Kemudian ada bukaan apa namanya guru di eh bukan pegawai di SMK Bali Mandara. Oke. Di situ saya jadi pegawai di bagian keuangan. Tapi karena jenuh ya karena kerjaannya juga karena lebih suka saya ngajar daripada lebih suka ngajar daripada administrasi. Oke. akhirnya saya pindah di SMP 4 Tejek pula lagi jauh ke timur di Bondalem. Nah, karena jauh juga ngajak bulat balik satu jam akhirnya ada lowongan di SMP 1 Singaraja akhirnya pindahlah seperti itu. Jadi oke. Sangat jauh ya berlikaliku ya. Pandu lulus S2 tahun berapa, Pandu? Tahun 2018. 2018 berarti kalau hitungannya dua tahun sekarang berarti sudah ada berapa sekolah? Itu lima ya? Iya, lima. Sudah ada lima sekolah ya dalam waktu dua tahun. Makanya dibilang ini kok tidak takut terkenanya dibilang seperti itu saya. Oke, memang karena kita mencari kesempatan ya mencari tempat yang baik lingkungan kerja yang baik kan tidak ada salahnya. Selama kita memang di tempat terdahulu menunjukkan kinerja kerja yang baik kemudian kita meninggalkan itu juga dengan baik itu tidak ada masalah. Berarti terakhir sekarang di SMP Negeri 1 ya. Oke, pertanyaan berikutnya bagaimana lu jadi guru SMP enak gak ngajar siswa-siswa SMP? Kalau ngajar SMP lumayan sih bagi saya. Kenapa? Karena misalnya kalau ngajar kelas 9 itu sudah mulailah. Kelas 9 itu kelas berapa? Kelas 2 SMP? Kelas 3. Oh, kelas 3. Sorry, sorry. Kelas 3 SMP ya. Oke, oke. Sudah mulai dah apa namanya masa-masa berontak ngayang bilang gitu ya. Karena udah kalau kelas 7 juga sama cuman kelas 7 itu terbawa kelas 1 ya. Dia terbawa SD. Masih suka masih ada masa transisi dari SD ke SMP. Kalau kelas 9 yang sudah mulai dah bisa lah menghadapi kenakalan-kenakalan karena mereka sudah ngerti lah lain sama kelas 7. Tapi kesimpulannya ngajar SMP itu lumayan bagus ya. Kenapa? Karena misal gitu ya. Jadi mereka dibentak sedikit sudah tahu seperti itu. Oke. Kalau dulu kan kita SMP kecurangannya fraudnya mungkin nyontek ya. fraudnya nyontek. Terus belum ada teknologi kayak sekarang nih media sosial. Terus kalau anak SMP itu kecurangan dalam belajar itu kira-kira apa? Ada nggak mereka melakukan potensi fraud misalkan? Jadi hampir sama juga sih sama kuliah SMA. Apalagi saya pernah mengalaminya dulu ya. saya kasih ulangan di kelas kelas 7A1 misalnya. Soal kan sudah dikasih ke 7A1. Mungkin itu punya pacar di 7A2 soal itu diberikan. Otomatis 7A100 dapat. Seperti itu. Oh gitu. Yang kecurangan kedua juga mungkin karena gini ya nyontek juga ada juga beberapa triptik nyonteknya. jadi sepinter-pinternya murid nyontek ya gurunya pernah tahu pengalaman. Pengalaman kita curang dulu ya. Jadi kita tahu cara mencegahnya. Udah dulu pernah kita lakukan cara curang akhirnya tahu cara mencegahnya ya. Makanya saya selalu memberikan gini ya saran kepada murid-murid. Kamu lebih penting ilmu apa nilai? Saya bilang seperti itu. Penting nilai silahkan. besok kamu gak akan jadi orang. Saya bilang seperti itu. Kalau kamu dapat ilmu mungkin seterusnya kamu akan merealisasikan ilmu itu ke dunia nyata dan kamu jadi orang yang sukses seperti itu. Makanya banyak orang yang pinter. Pak saya remidi. Apa sih akhirnya remidi kalau kamu sudah paham dengan ilmu itu? Ketimbang orang seratus besok saya tanya apa yang dimaksud dengan ini gak tahu. Nah itu sudah jelas gitu. Kesimpulannya sudah mereka lakukan kecurangan seperti itu. Oke berarti memang motivasi curangnya itu sebenarnya mendapatkan nilai itu ya. Beda kalau motivasi curangnya mendapatkan ilmu ya. Berarti besok-besok mulai desempi setelah nonton video ini kenapa curang? Ya Pak saya nyontek biar dapat ilmu. Dulu saya sih gini dulu sih pengalaman saya buat contekan tapi gak dipakai nyontek ya dulu waktu kuliah. Oh ya berarti hanya dipakai bahan belajar. Karena gini ya kemampuan kita buat contekan sambil membaca itu dua kemampuan kita double. Jadi apalagi saya tuh kalau mau-mau UTS tuh jam 5 pagi sudah bangun seperti itu. Makanya saya merealisa apa namanya memberikan pengalaman saya kepada murid-murid seperti ini loh caranya. Tapi jangan digunakan mencontek pakai buat ringkasan seperti itu. Oh ya jadi jadi buat catatan kecil memo kecil nanti pasti istirahat dibaca akhirnya ingat gitu saat hujan jadi gak dihafalkan tapi dipahami. Jadi memang pentingnya belajar tuh cari ilmu ya pandu ya bukan cari nilai kalau udah ilmunya dapat nilainya pasti mengikuti gitu kan itu kan logikanya ya jadi itu teman-teman mahasiswa juga harus denger ya kata ininya bahwa pandu nih guru gitu bahwa ilmu itu yang dikejar bukan nilai nilainya akan mengikuti sendiri gitu. Oke terus itu apa sih beda anak SMP sekarang dengan jaman-jaman kita dulu? Kalau kita kan biasanya tahun 2000-an ya SMP-nya ya 2003-2005 gitu boleh bawa HP ke sekolah kalau sekarang sih gini ya kalau di SMP 1 bilang mahasiswa itu tidak boleh bawa HP kecuali ada pembelajar yang menggunakan HP jadi HP itu diberikan kewalinya dulu misalnya jam ketiga dapat pelajaran menggunakan HP jadi jam pertama jam kedua HP-nya dibawa wali atau dititipkan ke wakasek dulu atau ke kesiswaan kalau pas jam pelajaran baru HP-nya diambil gitu seperti itu jadi ada oh ya jadi perbedaannya hanya boleh bawa HP tapi HP-nya nggak dipakai seharian di sekolah ya ya nggak dipakai seharian oke terus kalau beda perilaku anak SMP sekarang dengan yang dulu jamannya pandu ada perbedaan nggak oke kalau menurut saya sendiri ya masih pacar-pacaran gitu ya masih waktu jamannya saya waktu SMP itu nggak tahu ya pokoknya pacaran itu kurang tapi sekarang itu aduh pada pokoknya baper bucin nah itu semua bahasa makanya setiap saya ngajar pak saya gini gini aduh makanya saya juga ngajarnya itu tahu kalau mereka misalnya gini ya saya nggak ngelarang kalian pacaran asal jangan sampai nilai PKN atau IPS hancur anggap pacaran itu memotivasi kalian kalau saya jangan hancur hawas gitu nah sekarang kan pandu ngajar PKN dan IPS nih misalnya apa yang pandu lakukan nih untuk memperbaiki perilaku dan karakter siswa gitu kan karena kan saya baca misalnya kan sekarang di anggap di universitas nih ini kan satuan pendidikan tertinggi kan kan kita dapet inputnya itu dari SMA gitu logikanya kemudian SMA dapet inputnya dari SMP kalau misalkan anggaplah perilaku siswa dari jenjang yang paling bawah itu nggak nggak baik gitu kan nanti ujung-ujungnya di terkumpul semua ya di kampus ya kan kita sendiri yang ribet jadi jujur saya pengajar di universitas berterima kasih ya kepada guru-guru TK pendidikan anak usia dini SMP SMA yang sudah menanamkan pendidikan karakter sehingga input yang diterima di kampus itu jadi lebih bagus gitu loh jadi kita nggak fokus di perilaku jadi kita fokus di pengembangan ilmu kan gitu jadinya dia logikanya jadi ngapain guru di pendidikan tinggi dosen di pendidikan tinggi ngajar perilaku gitu kan harusnya mereka tuh udah dewasa jadi universitas tuh hanya untuk transfer ilmu gitu aja ya jadi kayak gitu terus apa nih yang Pandu lakukan di pendidikan IPS atau di PPKN untuk meningkatkan perilaku siswa Nindu oke jadi kalau ditanya seperti itu ya jadi ada beberapa kendala untuk mengatasi hal seperti itu karena gini ya disini kan sekolah hanya waktunya relatif sedikit ya ketimbang di rumah misalnya anggap dah si anak itu waktunya di rumah itu kurang lebih 10-12 jam jadi misalnya keluarganya dia broken home broken home dalam artian hancur lah istilahnya keluarganya jadi muncullah rasa-rasa ingin dia ingin diakui di sekolahnya makanya mereka buat keusilan nah jadi peran sentral disini adalah peran keluarga jadi seperti itu beberapa konsep ya jadi ada orang tua yang menyekolahkan sama orang yang nyekolah 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 ini nyekolah itu taruh aja disini kebetulan apalagi sekarang kan zamannya sonasi ya SMP SMA itu berbaur ya entah orang pinter orang yang perilakunya agak nakal nah disitulah PR buat masing-masing guru bukan guru PKN dan IPS aja seperti itu jadi kalau saya sendiri untuk mengatasinya paling saya sebelum memulai pelajaran saya ingin tahu karakternya dia bagaimana dia mengawali doa dan lain sebagainya karakternya sehari-hari jadi disini Pak untuk TKN sendiri nilai UTS ulahan harian itu bobotnya kecil mengakui keaktifan dan kedisiplinan kenapa karena PKN itu kan ngajarin karakter apalagi kalau misalnya di SMP kalau matematika dapat 100 IPA dapat 100 tetapi PKN nggak tuntas atau agama nggak tuntas sama juga itu nggak bisa naik naik kelas nggak bisa naik kelas oke nah syaratnya adalah PKN dan agama itu adalah kan ngajarin karakter seperti itu makanya disini saya kebanyakan memberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan karakter seperti itu oh ya dan benar ya kata Pandu ada yang orang tua yang memang menyekolahkan atau yang sekedar menyekolahkan gitu ya karena memang di masa pandemi ini akhirnya kita tahu bahwa tidak semua orang tua bisa jadi guru ya benar kan akhirnya ya benar jadi berlawanan seperti yang Pandu bilang bahwa proses belajar itu dimulai dari keluarga kan tapi di masa pandemi ini kita tahu bahwa banyak orang tua yang stres karena harus mengajarkan anaknya kan itu ada tuh memenya yang bayar uang SPP via WhatsApp kan uang SPP-nya ditransfer via WhatsApp menurut Pandu gimana tuh fenomena yang masa pandemi ini akhirnya orang tua ternyata ada orang tua yang gak bisa mengajarkan anaknya atau tidak semua orang tua bisa jadi guru gimana nih pendapatnya Pandu apa namanya disini kan seperti kalau misalnya anak-anak tuntas atau anak-anak naik kelas disini sedikit-sedikit orang tua itu langsung menyudutkan atau memojokkan guru nah sebenarnya kita kembali lagi misalnya kenapa anak itu gak tuntas pasti orang tua berpikir ada apa dengan anak saya jadi kebanyakan seperti ini Pak misalnya perilaku anak di rumah baik tapi di sekolah tidak nakal dia makanya orang di rumah kan gak tahu kelakuan anak di sekolah oke apa yang terjadi anaknya dipercaya sama orang tua padahal anaknya di sekolah beda dengan kelakuan yang di rumah oke setelah anaknya gak tuntas tidak naik orang tuanya orang tuanya marah-marah ke sekolah siapa yang salah disini kalau seperti itu pertanyaannya nah jadi kita kembali lagi ke peran orang tua jadi kita sebagai orang tua jangan terlalu percaya dengan anak karena mungkin saja anak itu mungkin dia pintar dia berohong misalnya tidak pernah galak dibilang galak seperti itu misalnya jadi anak itu kan sekarang sudah pintar apalagi zaman teknologi ya mereka tahu tips dan trik gitu ya ya itu kan banyak kasus misalkan anaknya dapat nilai kecil orang tuanya marah-marah ke gurunya ke sekolah gitu ya terus ya banyak lah kasus jadi terus solusinya yang pandu gini gimana du solusi kalau masalah-masalah pendidikan gini dah kalau dari pengalaman pandu bisa kalau saya sendiri tuh gini saya lakukan pendekaran sama si anak misalnya ada anak yang di sekelas kan mungkin saya lakukan pendekatan misalnya saya tanya langsung kenapa kamu gak aktif kenapa sampai kamu apa namanya setiap tayang ajar ngantuk ada masalah di rumah saya dekat dulu si anak oke anggap itu saya itu adalah orang tua kamu di sekolah kalau ada masalah di rumah yang ceritakan jadi ada juga anak pun yang mau terbuka akhirnya apa dia mau menyampaikan undek-undeknya dan bisa mengatasi masalahnya malah anaknya jadi lebih jujur dengan orang lain dibandingkan keluarganya sendiri gitu ya mungkin karena dia mau cerita ke orang tua mungkin takut dimarahi mungkin di rumah berarti memang pendidikan itu gak hanya oleh guru aja tapi memang dari keluarga dari lingkungan itu punya peran yang penting bukan berarti kalau anaknya nilainya kecil terus orang tua datang ke rumah marahin gurunya kan gitu dan akhirnya semua orang terbuka di masa pandemi bahwa gak gampang jadi guru kan gitu kan ada tuh video yang viral anak ibu-ibu ya kalau gak salah ngajarin Pancasila kan ya kan videonya baru berapa menit dua menit udah marah-marah ibu-ibunya coba jadi guru ngajarin satu kelas anggap 40 orang misalkan ngajarin Pancasila dengan karakter yang beda-beda tuh gimana sabar gurunya ada tuh video viral ngajarin Pancasila akhirnya tetap juga gak bisa-bisa anaknya akhirnya ya begitulah oke terus saran pandu untuk orang tua di masa pandemi ini gimana mungkin saran saya dari orang tua mungkin orang tuanya harus selalu juga mengawasi anaknya kenapa karena jadikan sekarang semua tugas serba online seperti itu apalagi pembelajaran lewat online bahkan ada anak pun sengaja misalnya ada pertemuan Google Zoom ataupun Google Meet dia tuh gak pernah mengaktifin video ditinggalin dia bermain oh ya oh bener ya satu pengawasan juga dari orang tua seperti itu apalagi juga apa namanya di pandemi ini kan proses pembelajaran jadi gini ya banyak juga orang tua yang ngelupa anak saya kok makin lama makin gak bisa seperti itu jadi mungkin kan seperti yang saya bilang tadi seperti matematika itu memang sulit untuk pembelajaran daring beda dengan PKN dan IPS jadi makanya disini orang tua juga harus sabar bagaimana kelakuan si anak di rumah misalnya apa namanya anaknya itu tidak mau belajar ya diusahakan lah biar merubah sikapnya apalagi sekarang itu banyak siswa-siswa itu bermain layang-layangan seperti itu main layangan ya iya mereka itu berwarna tanpa protokol kesehatan kan berbahaya juga jadi pengawasan orang tua penting dan selalu juga diingatkan apalagi dengan adanya mobile yang handphone yang canggih anak itu kebanyakan main game seperti mobile legend dan lain sebagainya jadi tugas-tugas terlantar dan lain sebagainya jadi disini peran orang tua itu cukup untuk mengawasi jangan apa namanya membiarkan anak yang seperti itu karena di masa pandemi ini pengawasan orang tua jadi lebih penting ya karena memastikan anak-anaknya belajar terus sekolah apa yang dilakukan saat pandemi ini kalau dari pihak sekolah apa ada misalkan komunikasi dengan orang tua mungkin atau gimana kalau apa namanya kalau kita tuh selalu berkoordinasi di grup paguyuban namanya paguyuban kelas ada grup kelas antara siswa murid sama guru ya kalau dengan sekuali beda sama orang tuanya orang tua siswa beda seperti itu jadi kita tetap berkoordinasi misalnya ada kegiatan atau ada masalah kita bahas di sana jadi kita tetap berkoordinasi masalah pembelajaran dari seperti ini berarti banyak ya grup whatsappnya sekarang ya lumayan apalagi kalau 11 kelas belum walinya belum wali belum murid berarti 22 grup ya lumayan juga oke jadi dari percakapan dengan pandu ini saya tahu bahwa sangat susah yang jadi guru di masa pandemi ini ada yang bilang bahwa oh kita bayar sekolah enak-enak sementara gurunya gak ngapa-ngapain kan gitu ya masih tugas aja gak dikoreksi dan seterusnya akhirnya ini pengakuan seorang guru ya yang ada di konten ini yang pandu mungkin wakili seluruh guru mungkin yang mengatakan bahwa oh kita juga tetap kerja gitu maksudnya kita tetap profesional mengajar di masa pandemi bukan berarti bahwa dengan adanya pandemi ini akhirnya guru atau pengajar yang lain itu gak gak beraktivitas kan gitu Ndu ya tetap bekerja secara profesional gitu oke dari konten ini kita dapat sudut pandang baru ya dari pandu seorang pendidik yang mengatakan bahwa ternyata pendidikan itu sangat kompleks perlu dukungan dari banyak pihak gak hanya guru aja gitu oke Ndu pertama terima kasih banyak sudah hadir di konten ini ya semoga memberikan motivasi terus ada gak saran untuk mahasiswa-mahasiswi yang saat ini sedang belajar Ndu saran pertama untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar terus saran kedua untuk teman-teman yang saat ini mungkin mulai meniti karir gitu oke jadi untuk saran untuk mahasiswa yang sedang menempuh ya perkulian jadi yang saya pantau ya kebanyakan dulunya SMA Selatan mereka tuh ngikut-ngikut misalnya pacarnya ngikut jurusan ngikut nyari nyari studi program studinya oke mereka itu gak bisa apa nama bersaing gak bisa mereka itu karena mereka basicnya bukan itu jadi mereka sampai semester 1 semester 1 semester 2 masih bisa lah karena masih ada mata pelajaran MBK mata kuliah MBK yang sama ya agama PPKN oke setelah semester 3 sudah mata kuliah inti disitulah mereka masih berpikir jadi saran saya sih kalau kalian basicnya memang di akutansi atau apapun ya disana jangan coba ngikut-ngikut temen nantinya kalian gak misal ya seperti itu jadi di tengah jalan kalian itu berhenti seperti itu oke terus buat mahasiswa yang sedang menyusun skripsi nih yang sekarang lagi bingung skripsi sebenarnya kalau menyusun skripsi itu apa yang dikatakan oleh dosen favorit saya ya Pak Nanta jadi bukan selamanya masalah itu bisa digunakan sebagai skripsi hal unik bisa digunakan sebagai skripsi wah berarti nyuruh kualitatif nih semuanya bukan kualitatif bukan kuantatif gimana-gimana jadi apa namanya apa nama pemikiran mahasiswa sekarang itu pas nyusun skripsi terlalu jauh mereka gak tahu di sekitarnya ada masalah salah satunya ya waktu itu mungkin kalau mahasiswa itu gak kan dulu sempat harga daging ayam itu sampai 7 ribu kenapa gak gunakan itu untuk mengangkat sebagai judul skripsi pandemi pas pandemi corona seperti itu oh ya seharus bisa menghubungkan masalah yang real yang nyata yang booming saat ini bisa diangkat sebagai judul bisa digunakan metode kualitatif maupun kualitatif ya ya jadi saran dari pandu buat teman-teman yang mau kuliah pilih program studi sesuai minat gitu ya sesuai jangan ikut-ikut karena nanti gak sesuai dengan kemampuan kita terus untuk yang sedang menyusun skripsi lihat problem sekitar ya sekitar usahakan skripsi kita memecahkan persoalan-persoalan yang dialami masyarakat ini juga yang buat kesel beberapa mahasiswa nanya ke saya pak mana yang lebih cepat buat skripsinya yang kuanti apa kuali gitu mana yang lebih cepat ternyata tergantung ya jadi kalau kuali pun cepat kuali pun cepat tergantung orangnya jadi saya juga pernah oh teman-teman adik kelas jadi kalau nyusun skripsi itu gak mengenal orang pinter dan orang bodoh yang penting yang penting konsisten ya konsisten juga rajin bimbingan benar-benar rajin revisi seperti itu jadi kalau pinter tapi gak pernah bimbingan gak pernah mau cari sama aja aja dengan bohong seperti itu ya berarti bukan pertanyaannya harus dirubah ya mana lebih cepat kuanti apa kuali ya tapi apa nih permasalahan yang ada di sekitar saya yang bisa saya pecahkan kan gitu ya lebih-lebih lebih bermanfaat daripada hanya membicarakan mana yang lebih cepat nih kuanti apa kuali oke saran terus buat teman-teman yang sedang ya baru lulus atau baru mulai meniti karir gitu gimana tuh dari pengalaman pandu dilihat dari alumni atau tamatan akutansi itu lumayan banyak ya apalagi mahasiswa akutansi itu sepertiga kalau gak salah dari jumlah mahasiswa yang diuniksa jadi otomatis paling bersaing ya untuk mencari setelah tamat itu mencari pekerjaan jadi kebanyakan yang saya lihat juga banyak teman-teman saya yang tamat itu nyaplir dalam arti tamat akutansi dia buka usaha bengkel dia bengkel jadi montir bukan jadi keuangan keuangan bukan oh jadi montirnya gitu oke seperti itu ada yang ada yang jualan buah gitu jadi sodagar buah gitu kasihan lah tapi kalau sodagar buah kan masih masuk akal berwirausaha ya cuman masalahnya kita kan harus berkonsisten lah kayak montir itu terlalu jauh sekali jadi montir maksudnya gini siapa tau itu membuka jalan untuk lebih mengenal usaha bengkel kan oke bisa jadi kan logikanya gini nih orang-orang yang misalkan nyapir dari misalkan dia kerja di S1 nya pendidikan kemudian kerja dia di Taylor Bank kan gitu misalkan siapa tau itu jalan untuk memulai karir kan gak ada salahnya gitu loh ya seperti saya sendiri kan juga nyapir juga ya ya bener jadi kan berarti kalau lulusan S1 akutansi terus kerja gak di bidang akutansi kan gak apa-apa yang penting selama kita itu enjoy dengan ya yang penting selama enjoy dan kesempatan itu masih ada kemudian akhirnya nambah ilmu juga kan punya ilmu akutansi iya punya punya usaha apa kemampuan untuk tau mesin bisa kan akhirnya siapa tau bisa punya modal untuk buka bengkel kan iya seperti itu kan gitu jadi ya akhirnya kerja dimana aja yang penting tapi kalau bisa sih harus linier lah harus dimanfaatkan ya ilmunya ya biar gak terbuang percuma seperti itu biar akutansi itu jadi auditor jadi diperoleh bank pajak harus masalah oke sepulangnya jadi youtuber ya akhirnya ya jujur aja selama ada dunia digital akhirnya kemampuan kita untuk menghasilkan arus kas masuk itu jadi lebih besar ya misalkan jadi selebgram kemudian jadi dropshipper atau reseller gitu artinya bahwa setelah lulus tuh akhirnya kemampuan apa peluang kerja tuh banyak ya ketika jadi dunia digital kan misalkan alumni satu akutansi misalkan tapi punya hobi fotografer ya langsung masuk ke terjun ke industri kreatif kan bisa gitu jadi ada pilihan misalkan mencari kerja atau kita membuat kerja kan gitu logikanya ya sama kayak saya saya buat youtube karena karena terpaksa padahal gak punya kemampuan editing nih ini habis saya rekam ini langsung saya upload nih gak ada kemampuan editing terus thumbnailnya screenshot aja dari fotonya pandu screenshot langsung jadi thumbnail ya gimana orang gak ada kemampuan editing ya tapi paling gak kan kita intinya bahwa konten ini jadi motivasi ya di samping bahwa di luar skill editing tadi tapi paling gak nanti akan saya belajar editing juga gitu ya nanti kalau belajar-belajar editing bisa saya bantu nanti kebetulan oke siap nah itu kan akhirnya pandu yang lulusan S1 akutansi juga bisa kemampuan editing kan iya karena ketutusan jaman karena ngajar makanya itu yang banyak didunggungkan itu jaman-jaman sekarang kan banyak ada seminar online kan jadi tagline mereka bahwa siapa yang mampu beradaptasi poinnya beradaptasi ya bukan pinter atau kaya atau ini tapi siapa yang mampu beradaptasi maka dia yang akan memenangkan persaingan dunia digital mampu beradaptasi kan berarti kalau sekarang jamannya digital berarti ya harus mengenal bisnis digital misalkan mengenal editing tuh editing kemudian cara merekam video yang baik gitu kan siapa tau nanti kerja di ke api ada webinar gitu kita diminta jadi panitia tapi gak bisa nge-setup gimana caranya nih biar kamera posisi kan pengetahuan itu penting juga kan iya bener kan akhirnya akhirnya gak salah dong S1 akutansi kerja di bengkel misalkan iya bener ya sama kayak pandu lah S1 akutansi tapi akhirnya jadi guru kan gak tau kan jalan-jalan jalan hidup kita yang penting yang penting enjoy kemudian bermanfaat bagi orang lain dan pandu juga mulia kan semua guru menghasilkan generasi gitu dan kita di universitas tuh berterima kasih pada guru-guru TK PAUD SD SMP SMA yang menghasilkan siswa yang perilakunya bagus sehingga di universitas kita tinggal nerima siswa yang secara teori harusnya perilakunya udah bagus gitu dan pandu pasti pekerjaannya berat ya di masa pandemi itu memastikan bahwa transfer ilmu dari guru ke siswa itu sudah benar gitu jadi terima kasih banyak untuk pandu dan salam untuk semua guru di SMP1 ya kebetulan saya juga alumni disana dan udah lama gak main kesana apakah guru-guru zaman saya itu masih ada juga mungkin banyak guru baru ya Ndu ya pelan guru-burunya masih muda-muda kebanyakan 15 orang dan sudah S2 semua S2 semua ada yang S2 ada yang S1 gitu jadi masih gini apa namanya masih ada yang mau melanjutkan S2 gitu oh tapi luar biasa ya guru di SMP1 pendidikannya sampai S2 itu udah sangat luar biasa salut gitu jadi semoga ada waktu untuk main-main ke SMP1 ya udah lama gak main kesana padahal salam sama Haji Kaler kenapa nu? ada salam sama Pak Kaler Haji Kaler guru agama oh iya iya udah banyak berubah ya SMP1 udah lama gak main kesana ya semoga gurunya dan guru-guru yang dulu mengajar sehat semua ya disana oke terima kasih pandu sudah ngisi konten cerita alumni ya di episode pertama ini jadi pandu ini profesinya guru atau pendidik lulusan S1 akutansi tapi berprofesi sebagai guru atau pendidik jadi pengalamannya pandu atau sudut pandangnya pandu ini jadi motivasi untuk kita semua buat saya juga buat teman-teman lain atau teman-teman yang baru mulai jadi guru ya Andu? oke sebelum ditutup saya ingin beritahukan bagi adik-adik yang SMP1 saya menganjurkan kalian kuliah akutansi kenapa? karena apa namanya ruang lingkup pekerja itu sangat luas ya jadi kenapa saya luas? bisa kerja di hotel bisa kerja di pasar pokoknya dimana-mana yang berhubungan dengan keuangan saya nyesel dah kalian kuliah di akutansi misalnya seperti ini pak kalau cari kuliah PGST kan lapangan pekerjaannya hanya guru SD seperti itulah saya harapkan nanti adik-adik yang rencananya akan lanjut tahun depan pilih akutansi iya aku tansi aku tansi bisa jadi guru enak ya seperti Pak Zukma Pak Nanta gitu kalian gak nyesel lah diajar dengan abis oke ya terima kasih sudah mempromosikan prodi akutansi semoga mahasiswanya banyak tapi kembali lagi lah minatnya kan gak semua kita bisa paksakan keakutansi kalau dia memang gak minat untuk keakutansi atau minatnya memang jadi guru SD gitu dari awal guru ya pilih PGSD jangan akutansi lah jadi kembali lagi di apa di minat kita apa ya masuknya ke sana gitu ya kembali lagi di minat oke oke terima kasih banyak Pandu sudah berbagi ilmu ya berbagi ilmu pengalaman disini semoga konten ini bermanfaat ya dan semoga Pandu dan seluruh guru di SMP1 guru-guru yang lain juga selalu dalam kondisi sehat terus bisa mengajar dalam kondisi pandemi dengan baik gitu terima kasih banyak ya Andu ya salam untuk guru-guru di SMP1 ya oke teman-teman semua demikian konten cerita alumni episode pertama ini ya jadi kita sudah mendengar cerita alumni dari alumni yang profesinya sekarang sebagai guru nanti di episode berikutnya kita undang juga alumni yang bekerja di industri lain ya selain guru gitu sehingga kita bisa dapat perspektif yang berbeda gitu oke semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa untuk bagikan video ini jika dirasa dapat bermanfaat gitu kita kembali lagi ya di video berikutnya terima kasih dadah selamat menikmati